Sejak kecil, kita seringnya mendengar cerita-cerita tentang hewan mistis. Bahkan orang tua kita membacakannya hampir tiap malam menjelang tidur. Satu hal yang sering mereka tekankan ketika membaca paragraf demi paragraf buku dongeng tersebut. Ya, hewan-hewan yang mereka ceritakan hanyalah imajinasi yang tidak nyata. Kemudian, kita mendewasa dengan keyakinan tersebut. Oke guys, hingga akhirnya kita terkejut sendiri lantaran ternyata tidak semua hewan yang katanya mitos tersebut hanya karangan belaka. Ada beberapa dari mereka yang benar-benar eksis di dunia nyata. Perlu bukti? Mari simak ulasan berikut ini ya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan update dari channel MC Klopedia Hiburan. 1. Mabidek Mungkin ketika kecil kamu sering dibacakan cerita tentang Mabidek atau si Paus Ganas. Percaya atau tidak, cerita tersebut terinspirasi oleh kisah nyata seekor paus berjenis sperm bernama Mokhadi. Paus ini sering terlihat di laut lepas Chile dan jadi buruan para nelayan selama bertahun-tahun. Sayangnya guys, tidak seorang pun yang sanggup membunuh Mokhadi. Sehewan raksasa ini diklaim telah membunuh hampir 30 orang pria dan menghancurkan 20 kapal pencari ikan. Waduh, serem juga ya. Legenda Hobbit juga sering sekali muncul di buku cerita anak-anak. Bahkan, ada 6 seri film box office yang menceritakan tentang manusia kerdil tersebut. Siapa yang menyangka guys, jika manusia seukuran hobbit ternyata benar-benar eksis lho? Sebuah kerangka ditemukan di Flores beberapa dekade silam dan sebagai bukti kalau hobbit memang benar-benar ada. Dilihat dari rangkanya nih, makhluk ini punya ukuran tubuh hanya sepertiga manusia normal. Para peneliti pernah mencoba melakukan ekstrasi DNA si hobbit namun gagal. 3. Chupacabra Chupacabra adalah makhluk mitologi modern yang dipercaya masih eksis sekarang ini. Hal ini didasarkan dari laporan para pemilik peternakan di daerah sepanjang Amerika yang sering menjumpai hewan ternaknya mati tiba-tiba. Uniknya guys, hampir semuanya seperti kehabisan darah. Banyak orang yang melihat makhluk ini secara sekilas, bahkan beberapa mengaku berhasil membunuh salah satunya. Dipercaya jika Chupacabra adalah hasil kawin silang antara anjing liar dan domestik dengan ciri-ciri fisik bergulit hitam dan tidak berbulu. 4. Dragon Naga mungkin jadi makhluk mitologi paling populer hingga sekarang ya. Membicarakan naga di era modern, tentu saja tidak lepas dari hewan bernama Megalania yang merupakan sesepuh dari komodo modern. Hewan ini guys, bisa tumbuh mencapai 26 kaki dengan berat maksimal 43.000 pounds. Meskipun tidak bisa mengeluarkan nafas api, Megalania punya senjata yang tak kalah mematikannya. Apalagi kalau bukan cairan saliva beracun yang ada di mulutnya itu. Dari semua ciri-ciri yang ada, hewan perubah ini memang identik sekali dengan komodo. 5. The Emoji Emoji adalah hewan sejenis ular yang ada di cerita dongeng Korea. Berbeda dari ular biasa, emoji diceritakan punya ukuran yang sangat besar. Hewan mitos satu ini pun ternyata bukan cuma khayanan para penulis dongeng. Emoji merujuk kepada fosil Titanoboa yang ditemukan di Amerika Selatan. Ukurannya sendiri hampir sekitar 14 meter dengan bobot tubuh mencapai 1 ton lebih. Wow, besar sekali ya! 6. Kraken Belakangan guys, seekor cumi-cumi raksasa berhasil ditemukan di perairan selatan. Dilihat dari ukurannya, hewan satu ini dianggap krakernya di dunia nyata. Dengan panjang sekitar 14 meter, makhluk raksasa tersebut jadi cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan. Fakta mengejutkan lain, yaitu adanya taring tajam melengkung di masing-masing tentaklenya. Sehingga, legenda kraken yang dikatakan sering menyerang kapal nelayan itu benar-benar bukan bualan. 7. Darewolf Darewolf hidup bersama dengan era manusia pertama. Sesemuh serigala zaman modern ini punya ukuran yang jauh lebih besar, lebih kuat dan juga memiliki gigi serta jam pisau dengan ukuran yang besar pula. Darewolf masuk ke dalam kelas mega fauna alias klasifikasi hewan-hewan berukuran raksasa. Darewolf dipercaya sebagai kompetitor atau saingan si Saber to Tiger dalam mencari mangsa. Hewan satu ini juga sering dijadikan inspirasi para game makers dalam membuat karakter monster. Fosilnya sendiri ditemukan di Salamander Cave yang ada di Dakota. Ada makhluk mitologi lain yang juga katanya memang benar-benar ada. Sebut saja Yeti, Bigfoot, bahkan Unicorn. Namun, lantara tidak ada bukti ilmiah dan hanya diperkuat dengan bukti video amartir serta saksi mata, deretan makhluk ini pun akhirnya cuma dianggap mitos saja. Tapi, hal ini tidak menutup kemungkinan loh kalau suatu saat bakal benar-benar ditemukan wujud aslinya. Nah, itu tadi 7 makhluk mitos yang sebenarnya ada dalam kenyataan. Jika kawan-kawan merasa ada manfaat dari video ini, jangan lupa dong klik subscribe dan share video ini di medsos kamu. Jika kawan-kawan merasa,